Intro Aku merakamnya, gay Merekam dengan mataku bagaimana kau menjadi istri di hari pertama pernikahan kita Engkau seorang perempuan yang dengan ikhlas melepaskan harapan Cita-cita dan impian hanya untuk menganggapkan sisa hidupmu untuk lelaki seperti diriku Melayaniku di sepenuh hari, menemaniku di sepanjang umur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam, itu indah Masya Allah Dan pagi hari ini jamaah aku senang banget udah ketemu lagi sama guru-guru ku Ada Bunda Tuti Masya Allah Ada Ustadz Ahmad Ridwan Ada Ustadz Siam juga Sehat bosku Alhamdulillah sehat Ya Allah Masya Allah tadi kita sama-sama jamaah udah ngeliat tayangan yang berikut ya Tayangan tadi itu menggambarkan seorang wanita Kalau kita sama-sama tahu menurut aku ya wanita itu Apa ya sosok yang paling berharga gitu buat kita Selalu ada buat kita, selalu menemani kita, selalu memberikan yang terbaik buat kita Tapi konon katanya, cie konon katanya Katanya wanita gak cuma berharga doang Katanya wanita itu selain berharga bisa memberikan sumber rezeki terbaik terutama bagi keluarganya Wah penasaran gak? Gimana caranya biar sosok wanita ini bisa memberikan rezeki yang terbaik buat ayah dan juga suaminya Pagi hari ini jamaah akan kita bahas sesuai tema kita yaitu Apakah benar wanita adalah sumber rezeki terbaik? Masya Allah Pasti wanita yang ada di sana Wah siap-siap untuk pelajaran hari ini Oke Langsung aja aku juga mau nginget ini nanti akan ada yang spesial banget Karena ada yang baru yaitu segmen inspirasi Al-Quran Yang insya Allah akan menampilkan sosok inspiratif dalam mempelajari Al-Quran Tentunya bersama Ustadz Siam juga Nanti dan juga nanti di segmen kedua akan hadir kembali segmen Tanya dong Ustadz Nah buat jamaah yang mau bertanya silahkan tuh kirim pertanyaannya ke media sosial Islam itu indah Nih coba deh di kolom komentar yang ada di bawah sini Nanti langsung saja nanti komentar insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita Kalau gitu langsung aja jamaah yang ada di rumah Kita masuk ke pelajaran kita hari ini Apakah wanita benar-benar memberikan rezeki yang terbaik untuk kita semua Langsung kita tanya sama satu-satunya wanita yang ada di studio ini Bunda Tuti Bunda Baik terima kasih Kak Soni Aku mau nanya Bunda Silahkan Kak Soni Apa sih yang menjadi sumber rezeki terbaik dalam diri seorang wanita Bunda Banyak sekali Banyak sekali Silahkan Bunda Tuti Baik mohon izin Ustadz Abi dan juga Ustadz Siam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Benarkah bahwa wanita itu sumber rezeki terbaik Masya Allah Sebetulnya kalau kita lihat bahwa wanita itu merupakan anugerah dari Allah SWT untuk suaminya Betul kan? Makanya bagaimana itu seorang suami bisa menafkahi seorang istri dan bagaimana lancarnya rezeki suami agar selalu terus mengalir rezekinya Artinya begini ketika rezeki itu Allah berikan kepada kita maka rezeki itu bukan saja berbentuk uang atau berbentuk materi saja maka rezeki dalam hal ini bisa berupa kesehatan. Kesehatan itu merupakan rezeki yang termahal dari Allah SWT. Kenapa? Karena dengan kita sehat kita bisa bekerja, dengan sehat kita bisa beraktifitas, dengan sehat kita bisa mengurus anak-anak dengan sebaik-baiknya. Maka bagi seorang istri jika diberikan kesehatan satu bersyukur kepada Allah. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita semua mendengar ayat ini sudah sangat maklum dan sudah sangat faham Allah akan memberikan kepada kita kenikmatan apabila kita pandai bersyukur. Sebagai seorang istri jika ingin suamanya itu lancar dalam mencari rezeki dan sebagai sumber utama di dalam keluarga istri itu sebagai betul-betul apa yang sangat diharapkan oleh suami. Pertama kalau istri rajin bersyukur, pertama bersyukur kepada Allah SWT, berterima kasih, terima rezeki dari Allah sedikit bersyukur, banyak bersyukur. Suami memberikan rezeki kepada kita, memberikan nafkah kepada kita, memberikan uang belanja, memberikan keperluan-keperluan bersyukur. Karena jangan sampai kita ketika suami memberikan rezeki kepada kita, kita tidak berterima kasih kepada suami. Karena sudah terbiasa yaudah, karena sudah masuk rekening yaudah, ya itu memang sudah kewajiban suami. Eh jangan seperti itu, istri harus banyak berterima kasih kepada suami. Jerih payah suami itulah yang harus kita hargai. Kemampuan suami itu tidak bisa kita samakan, maka kita tidak boleh membandingkan pendapatan suami untuk kita. Maka istri yang pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan imat. Yang kedua, apa saja sumber rezeki yang bisa mengalir dari seorang wanita atau seorang istri, yaitu istri yang menerima kona'ah. Menerima kona'ah? Kona'ah itu menerima. Menerima. Jadi kalau misalkan suami memberikan rezeki, kita menerima apapun yang suami berikan. Ya apapun yang diberikan rezeki dari Allah, kita menerima. Emang rezeki kita hari ini dikasih sama Allah, begini, segini, kita bersyukur. Alhamdulillah, terus bersyukur, terus bersyukur. Maka Allah akan berikan lagi rezeki, berikan lagi terus rezeki, mengalir untuk suaminya. Berdoa terus. Faktor yang menyebabkan rezeki semakin banyak itu ketika si istri itu bersyukur dengan apa yang suami kasih gitu, bunda. Dan menerima gitu ya. Iya sih kadang suka ada yang bilang, kurang nih uang belanja gitu. Iya nah, ketika kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Kurang kona'ah. Kalau kayak gitu berarti rezekinya nanti gak ditambah ya sama Allah ya. Nah, sedikit bersyukur, Allah akan tambah lagi, tambah lagi. Doakan suami. Doakan suami, Masya Allah. Jazaki lahir, Bunda Tuti. Sama-sama, Kak Soni. Lalu zaman yang ada di rumah, khususnya para perempuan, para istri. Bersyukur dulu apa yang sudah suami kasih, menerima dengan baik. Dan doakan suaminya supaya rezekinya semakin berlimpah. Jadi kalau rezeki suami semakin berlimpah, rezekinya keluarga juga akan semakin bahagia semua. Makin berlimpah, makin baik, Masya Allah. Tapi ada di sana yang nanya kayak gini, Masa benar gak sih ternyata kalau misalnya rezeki istri itu lebih banyak dibanding rezeki suami. Kalau tadi aku udah nanya sama dari sudut pandang seorang wanita, sekarang dari sudut pandang seorang ayah, papa, guru silat, guru kita, guru ngaji. Guru gerak. Guru gerak, Saka. Ustaz Ahmad Ridwan, benar gak seperti itu Ustaz? Baik, kita jawab sekarang. Silahkan Ustaz Ahmad Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa ashabihi wa mawala huwabadu. Benar gak sih perempuan itu rezekinya lebih banyak daripada laki-laki? Pertama yang ingin saya katakan bahwa semua baik laki-laki dan perempuan itu adalah kabar gembira, rizki bagi kedua orang tuanya khususnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran baik itu untuk perempuan atau laki-laki dengan kalimat tabshir. Kata Allah SWT, takkala orang-orang kafir itu diberikan berita bahwa anak-anak perempuan mereka lahir. Kemudian Allah juga menyebutkan kalimat tabshir ini untuk seorang Nabi Zakaria. Jadi keduanya ini berita baik, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dulu harus kita fahami. Mindset kita berfikir tentang anak, dua-duanya baik. Yang kedua, takkala Allah SWT perintahkan, diperintahkan oleh Allah SWT malekat untuk empat perkara. Dengan mencatatkan rizkinya, ajalnya, kemudian juga dicatatkan. Termasuk syakiyun au sa'id, apakah dia bahagia ataukah dia sengsara. Kalau sudah seperti ini adanya, maka apa yang dicatatkan Allah SWT, Allah sendiri yang mengatakan, tidak akan pernah digonta-ganti ucapan Allah SWT. Semuanya, kami catat rapi-apik dengan sangat teliti dan sempurna. Di mana? Lawul mahfuz. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira rizki perempuan lebih banyak dari laki-laki? Yang tahu hanya Allah SWT. Yang tahu cuma Allah? Cuma Allah SWT. Kita tidak bisa merasakan. Kalau misalkan nanti dirasa, maka yang merasa itu, yang paling tahu bagaimana banyaknya rizki Allah dan betapa berharganya. Karena Allah mengatakan, bahwa sesungguhnya tadi disebutkan oleh Bunda Tuti, itu selaras dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah tambah gitu kan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, siapa yang menjadi kona'akun, kona'an takun, asyukarnas. Jadilah engkau kona'ah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Nah, karena syukur ini adalah anugerah yang paling mahal. Anugerah yang paling mahal itu mungkin rizki yang terindah. Kalau seorang perempuan dia mensyukuri, maka dia akan jauh lebih banyak pasti, keberkahannya gitu ya, kemudian kemanfaatannya, kemaslahan dari rizki yang Allah berikan, ketimbang laki-laki. Karena umumnya misalkan kita katakan, walaupun banyak yang laki-laki, apa namanya yang perempuan beraktifitas, yang laki-laki juga sudah barang tentu gitu ya, maka saya katakan, kalau disyukuri apapun itu, niscaya insya Allah, dia akan menjadi seorang yang banyak rizkinya. Nah, itu dia. Makanya sekali lagi, terkadang kalau kita bicara tentang rizki, ini kan umur gaibiyah, perkara yang gaib. Cuma dikabarkan lewat ayat, dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW lewat hadisnya. Karenanya takkala kita pandai-pandai betul, memaknai bahwa rizki yang Allah berikan itu adalah sebagai anugerah terbesar darinya, itu tadi. siapapun dia laki-laki kah, perempuan kah, pasti dia akan menjadi orang yang banyak sekali rizkinya. Padahal Rasulullah memberikan kalimat kaya itu, sesederhana ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang man asbahan mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi, yajid aku tayaumi, fakat hizat di dunia bihazafiriha. Habisnya tadi aku pikir benar, aku kan mikir gini, oh jangan-jangan benar nih, soalnya endorsean istri aku lebih banyak daripada aku. Itu baper aja. Baper kali ya, semua dan rezekinya masing-masing suami atau istri ya. Masya Allah. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, mau aku tanya sama Ustaz Ahmad Ridwan, ini pasti jamaah penasaran banget dengan pertanyaan ini, apalagi suami istri, tapi nanti aja, aku tahan dulu ya, nanti aja, ini jangan sampai kelewatan jamaah, tetap nonton Islam Itu Indah. Nah sebelumnya ini, aku mau ngasih tau dulu, di Islam Itu Indah ada segmen baru, yaitu segmen inspirasi Al-Quran. Masya Allah, bersama dengan sosok yang Masya Allah menginspirasi sekali dalam mendalami Al-Quran, yaitu siapa penasaran? Lah langsung aja deh, kita lihat yuk, segmen inspirasi Al-Quran bersama Ustaz Syam. Silahkan Ustaz Syam. Terima kasih banyak Mas Soni, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, guru-guru kami yang mulia, Ustaz Ahmad Ridwan, Bunda Tuti, dan Masya Allah, seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah di pagi hari yang berberkah ini. Di samping Syam ada teman kuliah, Masya Allah, sekampung juga atau dari Sulawesi juga, tapi yang menginspiratif daripada beliau ini, adalah kisah beliau tentang inspirasi Al-Quran. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nama dulu nama. Nama Dayang Syawal Mubarak. Dayang Syawal Mubarak ini beliau adalah termasuk juga seorang hafiz Al-Quran, tapi yang lebih keren lagi istri beliau. Masya Allah, jadi istri berapa juz hafalannya? Khatam, 30 juz. Kalau istri khatam Al-Quran. Saya pernah mendengar Ustaz Syawal ini, ada satu kisah yang luar biasa ketika istri itu hamil anak pertama ya? Ya, betul. Jadi boleh gimana itu ceritanya itu? Jadi waktu itu, waktu hamil anak pertama, istri saya kan kista. Ukurannya tidak main-main, 5,8 cm. 5,8 cm. Waktu itu, pas pertama ketahuan itu, keluar flag merah. Bercak-bercak merah. Akhirnya, awalnya sih kita biasa-biasa saja. Mungkin karena kecapean. Akhirnya, dua hari kemudian, kita langsung periksa ke rumah sakit. Pertanyaan pertama yang keluar dari dokternya, kok bisa hamil nih? Kok bisa hamil? Kok bisa hamil? Karena ada suaminya. Ya, jelas lah. Maka dokternya, kok bisa hamil? Saya bilang, ya, enggak tahu saya dok. Emang kenapa dok? Dia bilang, ini istrimu kena kista. Dan kistanya, 5,8 cm. Subhanallah. Allah akbar. Maka, kita pun kaget, Ustaz. Ya. Masya Allah. Dari segi medis ini sebenarnya, enggak mungkin hamil. Karena ukuran yang luar biasa. Maka, dokter menyarankan untuk diangkat. Ya. Diangkat, dioperasi. Saya bilang sama istri, okelah. Saya ngobrol dulu sama keluarga. Sama keluarga, sama orang tua. Seperti apa. Maka, Alhamdulillah, saya bilang, sayang, kita operasi sendiri aja ya. Wah, gimana caranya? Gimana operasi sendiri? Ya. Gimana caranya kita operasi? Kita enggak ada ilmunya. Kita enggak punya alatnya. Maka, saya bilang, ya, kata siapa? Kita punya Allah. Kita punya Al-Quran. Maka, kita punya Al-Quran. Maka, singkat cerita, selama empat bulan sebenarnya masih ada flag merah. Maka, dioperasi sama ini, kita tiga jus per hari. Istri yang baca? Istri yang baca. Masya Allah. Kalau istri aja tiga jus, suaminya lebih banyak lagi. Lebih banyak pusingnya. Tapi setelah itu, Ustaz? Setelah itu? Alhamdulillah, jalan enam bulan, tujuh ke tujuh bulan itu, begitu diperiksa, alhamdulillah hilang. Hilang kistanya. Hilang kistanya. Secara medis, tidak memungkinkan. Itu karena istri setiap malam membaca Al-Quran atau setiap hari. Yang baca tiga jus per hari. Diniatkan untuk janinnya. Masya Allah. Dan itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Karena kita tidak bicara rezeki hanya uang. Tapi anak keturunan itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Karena Al-Quran mengatakan, dan ada satu ayat di dalam Al-Quran tentang bagaimana kita menafkahkan harta. Boleh dibacakan ayatnya mungkin untuk seluruh jamaah di rumah. Ya. A'udzubillahiminashshaytanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh.